Presiden Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap persaingan antar perusahaan fahat dalam proyek konstruksi. Jokowi mengatakan praktik saling panting harga dilakukan oleh penyak perusahaan konstruksi demi memenangkan dendat proyek. Alhasil, kuantitas pembangunan konstruksi yang dikorbankan. Kekhawatiran itu disampaikan saat memberikan arahan pada refleksi 10 tahun pemerintahan Jokowi di bidang konstruksi yang diselenggarakan Gapungan Belaksana Konstruksi Nasional atau Gapensi di Menara Pemegah pada Rabu 31 Juli 2024. Urusan lelang. Urusan lelang. Urusan harga penawaran. Ini Gapensi ini kan tidak pernah lepas dari ini harga penawaran. Yang saya lihat dari jauh biasanya banting-bantingan harga supaya menang proyek. Benar enggak? Enggak apa-apa. Kompetisi itu baik, bersaing itu baik, tetapi kalau sudah membanting harga itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya, HPS-nya, HPS-nya turun di bawah 80 persen. Ada lho? Banyak lho? Benar enggak? Presiden lantas memberikan contoh saat membangun perusahaan konstruksi menambah pasir mengurangi semen sehingga mengurangi ukuran besi. Jopoipun mengingatkan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gapensi tidak melakukan praktik tersebut. Kepala negara lantas menekankan risiko pengunan yang dihasilkan nantinya bisa jadi tak memenuhi standar keamanan. Tapi tidak digabung dalam Gapensi tidak. Kalau sudah larinya ke sini, padat tadi di depan saya mau berbicara, mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas. Bukan hanya konstruksinya, tetapi juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti ke sana. Tidak hanya membangun beton, beton, beton. Saya sudah berapa kali, Pak Menteri, kalau saya ke lapangan meresmikan atau melihat progres perkembangan sebuah proyek, pasti saya tegur kalau berkaitan dengan landscape, estetika, lingkungan, karena ini ke depan akan menjadi hal yang sangat penting. Jadi, kalau sudah anggaranya di bawah, HPS-nya sudah di bawah 80 persen, jangankan soal estetika, jangankan soal landscape, jangankan soal lingkungan, jadi baik saja belum tentu. Terima kasih telah menonton!